Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya seperti di atas ini. Intinya, kalau bayi lahir di luar domisili, mengurusnya bagaimana? Nah, teman-teman, saya beritahu ya, prinsip dalam administrasi kependudukan, semua dokumen kependudukan dibuat di tempat domisili. Nah, ketika bayi baru lahir, misalnya ibunya orang Medan, kemudian sedang pergi ke Jakarta dan melahirkan di Jakarta, maka bayi itu nanti dibuatkan nik sesuai dengan alamat ibu dan ayahnya pulang ke Medan. Jadi, bayi yang lahir di manapun nanti dibuatkan nik terlebih dahulu sesuai dengan asas domisili ibunya. Ini untuk mempermudah dalam rangka nanti keluarga itu merawat anaknya dalam satu keluarga. Harapannya, bayi dan ibunya menjadi satu keluarga bertempat tinggal di alamat yang sama. Itu informasi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.